Sesuai dengan Taglin, melaju dengan mutu. Universitas PGRI Palembang terus melaju. Berbagai terobosan dilakukan dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan berkualitas. Salah satunya adalah persiapan melakukan akreditasi institusi yang dalam waktu dekat yaitu tahun 2025 sudah akan diwujudkan. Demikian dikatakan Rektor Universitas PGRI Palembang Asok Prof. Dr. Haji Bukman Lian MMMSI. Saat sambutan pada pelantikan 9 pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Palembang di Aula Haji Aidil Fitri Syah lantai 5 Gedung Business and Science Center UPGRIP, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Menurut Bukman, UPGRIP menambah entrepreneur dan kemitraan ke dalam struktur organisasi yang berada di bawah naungan Wakil Rektor 4 adalah dalam rangka untuk memperluas jaringan Universitas PGRI Palembang tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. Kita bersyukur diberi kesempatan dalam rangka reformasi organisasi dan tata kelola pada UPGRIP. Indikator kinerja perguruan tinggi dinyatakan baik dan layak apabila mampu menjalankan 8 IKU dengan baik. Kita menambahkan Wakil Rektor 4 bidang kemitraan dan entrepreneur masuk dalam indikator kinerja utama IKU. Selama ini belum tertata karena hanya kerjasama tidak ada entrepreneur. Jadi dengan adanya Wakil Rektor 4 ini, semua bidang, baik dalam negeri maupun luar negeri akan menjadi tugasnya. Entrepreneur ke depan bagaimana UPGRIP memperluas jaringan kerjasama yang menguntungkan. Perintisan di berbagai bidang, MOU, MOU, IA semua kembali ke WAREK 4 sebagai sensor terakhir. Perintisan dan lain-lain berada di bidang kemitraan ini, tambah Bukman, yang pada kesempatan ini juga menyebutkan keberadaan Wakil Rektor 1 yang ditekankan pada pencapaian akreditasi internasional. Akreditasi program studi dan yang paling utama adalah akreditasi institusi. Kita berharap menjadi PT terbaik dengan segala yang kita lakukan ini. Kita kerjasama dan bahu-membahu membangun lembaga ini. Upaya dengan jalin kolaborasi dan kerjasama dibarengi dengan perubahan-perubahan tambahnya. Sementara itu, Ketua BPHP BPGRI pada Universitas PGRI Palembang Dr. Hajah Melia Rosani SHMH dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Universitas PGRI Palembang sedang siap-siap melakukan akreditasi institusi yang akan dilakukan tahun 2025 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan PGRI Palembang yaitu melakukan pemenuhan struktur organisasi dengan mengisi dan menambah jabatan yang kosong. UPGRIP melakukan pemenuhan struktur organisasi yang selama ini kosong dan belum lengkap mulai dari Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Dekan FKIP, Kabiro BPAM, Kasubak Akademik Fakultas Hukum, Kasubak Humas Promosi dan Kerjasama, hingga Kabiro OHALOP. Kita berharap seluruhnya sudah terakomodir. Semua ini sebagai upaya lebih cepat mewujudkan UPGRIP yang maju di bawah Komando Rektor Pak Bukman. April 2025 kita akan akreditasi institusi fokusnya, selanjutnya juga akan akreditasi internasional. Untuk di perguruan tinggi semua aset diberdayakan. Kepada pejabat yang baru dilantik, saya berharap untuk konsentrasi melaksanakan tugas. Selain itu harus ada komunikasi supaya ketika ada masalah cepat diatasi. Kalian diangkat untuk memperingan kerja Rektor. Target perencanaan yang jelas dan fokus untuk mencapainya. Rektor semangat menginginkan kemajuan lembaga ini. Segera laksanakan tugas yang diberikan Ujar Hajah Meiliah. Pada kesempatan yang sama, Ketua PGRI Sumsel sekaligus sebagai pembina BPHP BPGRI pada UPGRIP. Dr. Haji Ahmad Zulinto SPDMM mengatakan pelantikan ini sebagai upaya memenuhi struktur organisasi dan membantu menyelesaikan PR yang harus dikerjakan. Selamat kepada para Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Warek 4 ini baru. Tugasnya banyak dalam rangka mencari peluang pemasukan bagi UPGRIP. Empat Wakil Rektor yang dilantik ini penentu perpanjangan tangan Rektor. Sekarang sudah empat dengan tusi masing-masing sesuai tupoksi membantu mewujudkan cita-cita, gagasan, dan percepatan sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Kerjasamalah dengan baik antara masing-masing bidang dalam lingkup empat warek. Saya ingatkan bagaimana masing-masing bekerja sesuai arahan dan tupoksi. Mari semua jajaran menjual lembaga ini dengan berbagai prestasi dan fasilitas yang dimiliki. Kerjasama ditanamkan bersama dengan Bismillah kita majukan lembaga ini. Hadir juga pada kesempatan ini antara lain Ketua BPHP BPGRI pada Universitas Silampari Dr. Andes Haji Luqman Haris, MSI. Wakil Ketua BPHP BPGRI pada Universitas PGRI Palembang Dr. Andes Haji Jamaani Jakfar, MPD. Wakil Sekretaris BPHP BPGRI Dr. Andes Embrum, SMHK. Bendahara BPHP BPGRI Dr. Reva Maria Valianti, SMM, MPD. Wakil Bendahara Vera Sari, SMM. Kepala LPPKM. Kepala BPM, para dekan. Ketua Program Studi, dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang, serta tamu undangan lainnya. Ada pun pejabat yang dilantik yaitu. Warek 1 Asok Profesor Dr. Desi Wardiah, MPD. Warek 2 Asok Profesor Dr. Yasir Arafat, SMM. Warek 3 Asok Profesor Dr. Andes Sukardi, MPD. Dan Warek 4 Dr. Ramanata Di Surya, SHMH. Selanjutnya, Dekan FKIP Asok Profesor Dr. Andes Dalina, MPD. Kabiro BPAM Hetilaniar, MPD Kasubak Akademik Fakultas Hukum Rudi Susanto, SHK Subak Humas Promosi dan Kerjasama Verawati, SSM, PD. Serta Kabiro Ohalop Asok Profesor Dr. Insinyur Ian Kurniawan, ST Master Engineering, IPM ASEAN Engineering ACPE. Pak, revitalisasi organisasi bagian dari upaya lembaga untuk memperbaiki kualitas, kinerja, dan capaian terkait yang dilakukan oleh PGRI sendiri, Universitas PGRI, kita menyikapinya seperti apa? Pak, ya. Jadi, kalau kukata kerepitalisasi ya, terlalu luas. Tapi hari ini memang mengangkat para wakil-wakil rektor dan juga ada Dekan dan PKW lain yang memang di jabatan itu memang belum kita lantik ya. Selama ini ada PLT, ada yang masih kosong. Jadi, apa yang kami lakukan hari ini sebagai upaya memenuhi struktur organisasi dan juga tentunya para wakil-wakil rektor ini akan membantu daripada rektor untuk menyelesaikan berbagai PRPR atau apapun di universitas ini yang harus dikerjakan. Dan mereka kami minta ya, dalam sambutan kami juga harus membantu pak rektor ini supaya semua kegiatan bisa terlaksana cepat, percepatan-percepatan itu yang kami harapkan. Bagaimana peningkatan mutu daripada universitas, bagaimana supaya universitas memang seluruhkan melaju dengan mutu itu memang kita bermutu. Maka perlu orang-orang yang memang kompeten di situ. Tapi menurut pemikiran saya, bahwa siapa-siapa yang sudah diminta oleh pak rektor, BPH, calon yang duduk, tadi yang dilantik, semua adalah orang-orang yang punya kredibilitas yang bagus ya. Punya sungguh-sungguh untuk bekerja tanpa adanya satu keraguan-raguan kami. Yang mudah-mudahan dengan diangkat ini, tidak hanya warek-warek, tapi pejabat-pejabat lain harus bahu-membahu membesarkan universitas PGRI sebagian daripada PGRI. Apa lagi? Pak rektor, ini mungkin lompatan universitas PGRI Palembang dengan menambah satu lagi bidang yaitu entrepreneur dan kemitraan pak ya. Tadi Pak rektor juga mengarahkan bagaimana membangun kerjasama bukan hanya di dalam, tapi di luar bahkan luar negeri. Mungkin untuk ke situ minta komennya pak? Selama ini yang dilakukan universitas PGRI Palembang itu sudah lompatan-lompatan yang terlalu jauh. Tapi untuk struktur yang ngurusi menghimpun berbagai yang berserakan pedi, memerlukan tangan-tangan dingin orang yang memang ngurusi itu full. Selama ini ditempelkan di tempat lain. Nah kali ini kita kumpulkan menjadi kemitraan. Kemitraan itu sangat luas maknanya, tadi sudah aku sampaikan dalam sambutan, kalau dengar silahkan tinggal itu dicatat. Nah ke depan dia akan terhimpun. Lalu entrepreneur itu adalah kita punya keinginan bagaimana alumnus PGRI Palembang ini bukan cuma di bidang ilmuwan dia memiliki, tapi ada skill tentang wira usaha. Itu yang kita inginkan. Maka juga PGRI ini di Sumatera Selatan kan ditunjuk sebagai kampus penyelenggara kemitraan UMKM di Sumatera Selatan. Kita ketuanya PGRI. Kemudian PGRI Palembang ini ditunjuk oleh elektrik 2 menjadi tempat kemitraan di Sumatera Selatan lagi. Dan ini adalah suatu kempatan kita. Lalu entrepreneur kan semua perguruan tinggi saat ini itu ada PTNBH. Adalah menswastanisasikan perguruan tinggi negeri. Nah kita yang sudah perguruan tinggi swasta harus lebih giat lagi mencari dana untuk menghidupi lembaga ini. Bukan hanya saja dari penamanya mahasiswa, tapi ada usaha-usaha lain yang mendukung terlaksananya Percepatan-percepatan kampus kan akan datang. Dunia kerja ini kan semakin sempit. Tapi entrepreneur lah yang akan berbicara. Maka kita buka entrepreneur, kita buka sistem bisnis digital, kita buka perguruan tinggi digital, kita buka ekonomi digital. Semuanya itu adalah dalam rangka kita entrepreneur. Dan ini adalah ada remak direktornya. Kerjasamanya bukan cuma dalam, tapi luar negeri. Karena dia juga orang-orang yang awal merintis. Jadi perintisan kerjasama kemitraan itu ada di tangan beliau, baru akhirnya nanti nyebar kemana yang harus dikerjasamakan. Kalau kita tidak memiliki jaringan internasional, maka perguruan tinggi itu kecil. Jadi suatu perguruan tinggi dikatakan hebat, dia memiliki jaringan internasional. Maka kalau kamu dengar, sering kita ada seminar internasional, minimal ada 4 negara yang mengikuti paling tidak 50 negara yang ikuti. Artinya kita punya jaringan di luar. Itu baris dari segi akademiknya, belum lagi segi yang lain. Jadi ini adalah jaringan. Apakah itu jaringan dosen, jaringan akademik, jaringan entrepreneur, jaringan kelembagaan, semua ada jaringan. Itulah kerjasama kita di luar. Soal tadi skripsi yang F1 ini. Nah, itu tidak boleh proyek. Boleh juga tugas lain sang setara. Dengan skripsi disahkan oleh lembaga. Jadi jawaban itu boleh. Hanya masyarakat membacanya putus. Pak Menteri juga putus ngomongnya. Setengah ya. Bahwa tamat dari S1 itu tidak lagi skripsi. Cuman itu. Adalah yang lain. Nah, tidak dijelaskan. Tidak. Kalau tidak skripsi harus apa? Prototip tadi. Boleh prototype. Boleh namanya proyek. Boleh tugas lain yang setara dengan proyek dan skripsi. Nah, hanya kesudah kesulitannya masuk lagi. Kalau dia itu prototype. Ini paling tidak empat semester ngerjakan prototype. Artinya berada di semester empat. Sudah harus digugasi seperti itu. Lalu bagaimana biayanya? Membayarnya. Siapa dosen pemimbingnya? Di mana tempat prototype-nya? Berapa jauh dari tempatnya? Dibina selama empat semester. Dan siapa yang akan membinanya? Sudah di SK-kan lebih awal. Dosenya harus sudah punya pemimbing. Mungkin dia prototype-nya membuat apa? Misalnya, kalau di negeri itu, di pemerintahan, ada teknologi tempat guna. Nah, teknologi tempat guna itulah berasal dari prototype suatu perguruan tinggi. Tapi orang-orang tidak mau baca sampai di situ. Pokoknya pacunya tidak skripsi. Bahkan dibuatlah pengumuman. Tamat di penelitian itu, tentunya kami tidak perlu skripsi. Nah, ini bakal bahaya empat tahun. Nampak? Karena macunya separuh. Kalau tulis bela di PGR itu, ini yang dianun. Empat. Kamu cinggolah di... Aduh di Spanduk kami kan? Untuk tamat itu. Aduh dasar kami. Dan dasarnya ini, bab ini, pasal ini, bunyinya. Jangan salah. Pada support dari Yayasan sendiri, Bu. Dalam rangka reformasi organisasi ini, Bu. Jadi tujuan ke depan adalah, seperti kata Ibu Elat tadi, bahwa untuk meraih sesuatu yang lebih dari lembaga ini. Mungkin minta komentarnya, Bu. Terkait dengan wejangan yang Ibu berikan tadi, mungkin intinya. Jadi, sebetulnya kami ini bukan revitalisasi, bukan restrukturisasi. Jadi kami ini pemenuhan, ya. Pemenuhan struktur organisasi kami yang selama ini memang belum lengkap. Seperti contohnya, Wakil Rektor selama ini baru dua. Dan duanya PLT. Satu, satu PLT. Satunya lagi adalah perubahan. Perubahan. Jadi penambahan nomenklatur. Wakil Rektor empat itu penambahan nomenklatur yang baru. Harapan kami, seperti yang saya sampaikan, kalau seluruhnya sudah terakomodir, jadi seluruh struktur itu sudah terakomodir, maka langkah Pak Rektor juga bisa lebih cepat untuk meraih Universitas Pegiari yang maju. Jadi, Pak Rektor tinggal memberi komando aba-aba. Seperti saya, tadi saya mengatakan baru harus konsen. Jadi, Rektor itu sendiri sebenarnya banyak tugasnya. Salah satunya adalah sebagai manajer. Jadi, kalau manajer tidak mempunyai SDM yang mumpuni, maka manajer itu juga yang akan menjadi pelaku ya, pelaku dari struktur organisasi itu. Jadi, harapan kami dengan pemenuhan ini ke depan, sebetulnya ini belum lengkap. Jadi, baru Wakil Rektor yang kami penuhi, yang lain masih ada karena, salah satu dari penilaian akreditasi itu adalah SOT-nya harus lengkap. Jadi, struktur organisasinya itu harus lengkap. Nah, ini yang akan kami persiapkan menyangkut April 2025. Kami akan melaksanakan akreditasi institusi. Nah, tugas kami, sebetulnya BPH itu calon-calonnya diberikan oleh Pak Rektor. Lalu, kami seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, kami bertiga artinya berdiskusi. Kami cari yang bisa bekerja sama dengan kami. Kalau dia pintar, tidak bisa bekerja sama dengan kami, atau tidak ada gunanya. Jadi, itu yang membuat artinya kami harus hati-hati menempatkan orang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.